I need you love, I need you now, I need you Today's lovers once again, The Tempered Trap Masuk aja, oke, bicara soal kesuksesan The Tempered Trap Ada muka Indonesianya juga ya, pastinya Jogi ada disitu Tapi kalau bicara soal Indonesia, ini ada anak-anak bangsa juga Indonesian people that successful in international Ini ada beberapa di antaranya, saya akan memberikan informasinya First one itu Karina Utomo, High Tension Growing up in Jakarta until she moved to Australia in 2005 Karina Utomo from young and restless with his brother and in the high school buddies In 2009, Y&R played their final show at the Art House, Melbourne Di 2012, Karina Utomo from High Tension, their first debut to that and beat was released in October 2013 And nominated for the best hard rock heavy metal album of the Ayo Award 2014 Kenapa gak pake bahasa Indonesia aja sih? It's okay, our international guest all in the house So I would speak in English Iya, iya, iya We have subtitles in... Gak ada... You can lie... No, the subtitles is... Desta Okay, kalo mau ntar gue translate buat... Tonight's Love of Zero Master, aku translate-in ya, okay Coba ngomongin aja ya Karina Utomo, you can subtitle it Karina Utomo Ya Itu gak usah ditranslate sama orang Ya udah, tadi sudah saya sebutkan Oh iya Landed di Jakarta in 2005, dia juga salah satu... Udah gak usah lo kasih tau Okay, kita liat deh, cuplikannya ini dia ya Duh Berikutnya adalah Ayu Ratna Belum mantan personenya Garasi ini dia Ya, that's right Yang ngomongin film bareng gue dia Nah, before pursue her international career Ayu was known as vocalist Garasi Nah, title of Grateful Passport released on April 2010 And mark her international career in October 2010 Nah, the A.I.U. formed by the A.I.U. Vocalist Sohichi Gitar and Jessie Noisy Entreatment The A.I.U. released an album on September 2011 Ya, coba kita liat deh cuplikannya ya Saya juga jadi belibat sendiri Capek kan lo? Ember Hehehe You have got to know why I Want to tell you about it I Will be your CPU In кон ל� Why Perjolt I Masih apaan... Lagi ngobrol 一 Ngobrol kan temen lama Oh yes, iiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyu iya kecilnya doang gue lanjut aja bu, saya lagi ngobrol ya, thank you katanya mau translate-in yang tadi oh iya, lanjut yuk coba yang ketiga yang ketiga itu ada Sebelum dia berangkat ke Jerman tahun 2009 Irzan adalah band pop-punk personal jadi sebelum dia memilih ke Jerman Indonesia aja mendingan gue translate translatornya gak enak ya, sebelum dia berangkat ke Jerman tahun 2009 Irzan adalah band pop-punk personal setelah dia berangkat ke Jerman Irzan berangkat dengan band pop-punk di Jerman, Nat Khol Jing dia berangkat sebagai support act untuk band pop-punk all channel and the audition coba kita lihat, check it out Irzan Raditya, Nat Khol Jing all I feel about you all I feel about you all I feel about you can hear me okay that's all itu adalah beberapa Indonesian people that successful international nah sekarang kita kembalikan lagi kepada Vincent and that's time thank you Hensi thank you Hensi oke 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 kalau ngomongin soal dogi ini memang dia ini orang Indonesia ya awalnya orang eh bukan awalnya lahir dia besar di Bali kecilnya ya orang Manado yang besar di Bali dan lahir di Bandung lahir di Bandung sempet besar di sempet tinggal di Manado sempet tinggal di Bali when to Melbourne to be a painter pelukis nah enggak memang dari dulu hobi saya dari kecil sebelum tertarik musik sih gambar oh kalau bisa lo pakai bahasa English biar teman lo ngerti nih oke 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 kalian akhirnya waktu 15 masuk akhirnya sudah ke dalam akhirnya mesti dia jeden saya hanya terus bekerja dan kamu berjumpa jonathan? kemudian saya berjumpa jonathan dia adalah teman pertama saya ketika saya berjalan ke Australia kemudian saya bekerja di barang yang disebut general pants dan saya ingin memulai band jadi saya mendapatkan teman toby untuk bermain drum dan jonathan untuk bermain bass kemudian joseph berjalan di barang yang sama jadi sekarang joseph bermain guitar oh same store gue pengen nanya apa tadi ya oh menado about menado lu follow gak sih dengan berita-berita Indonesia politik entertainment politik sama sekali gak follow ada gosip apa presiden kita presiden Indonesia tau dong iya bukan orang menado dia oh bukan orang menado lagu menado ada yang lu tau? ada satu judulnya gue gak tau judulnya gue gak tau tapi gue tau lagunya aja baladap laut? baladap mabuk kayaknya gue gak bisa nyanyiin di acara ini mana jongan ape cinta mana jongan ape saya suaranya jelek ya jujur deh jadi minder minder loh minder akhirnya dia main bass dulu di band kita ya makanya gak boleh nyanyi dia dulu micnya dimatikan begitu nyanyi ya kan ngomong dan kemudian tentang tempur-trap aku mau bertanya tentang Lorenzo gitarismu apa yang terjadi sama Lorenzo? Lorenzo? Well, you know, I think he just... I guess life happened in a way, you know. He'd been in the band for such a long time, and he wanted to start a family, get married, just having a little baby on the way. That's the reason. Yeah, and it's just, you know, I think it's... What we do is amazing, but it's also pretty... It's just a very different life, and, you know, sometimes you have to ask yourself if you want to, you know, be away all the time, and not get to enjoy all those things that you get when you're raising children. So, you know, it was a very amicable thing. We really miss him, but, you know, it made us reevaluate how we were going to move forward, and how we were going to make it a positive thing, and make us a stronger band because of it. But it's all good. It's great, yeah. We just saw him when we were in Australia, hung out. Okay. Can Lorenzo main Renegade, bro. Sekarang. Lorenzo Lamas dulu. Oh, yeah, beda, beda lagi. Okay, a bit rapid-fire question. So, you guys now in London? Yeah. I want to ask Doggy first. Arsenal or Liverpool? Neither. Neither. Do you like the UFC? I like the UFC. Oh! Amokrane. In Bali, it's Amokrane. Okay, Yosef. Footies or soccer? Footies. 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 It's a huge fan of Australia. But in Australia, sepak bola is pretty good. Doggy is pretty good. So, sepak bola, it's pretty good. It's pretty good. It's pretty good. It's pretty good. Okay, now we are also in the Twitter, at Tunaesu underscore net. Tunaesu underscore net. Tunaesu lovers yang mau nanya ke Temper Trap dengan hashtag Tanya Temper Trap. Mana? Wah! Tanya Temper Trap! Gini nih, keasikan nonton begini nih. Lupa tugasnya nih. Terpukal. Kita ke Tanya Temper Trap. Yeah! Tanya Temper Trap! Kita ke Tanya Doggy. Yeah! Tanya Doggy. Tanya Yosef. Yeah! Tanya Yosef. Tanya Susan Desta. Tanya Yosef. Tanya Yosef. Tanya Yosef. Tanya Yosef. Tanya Yosef. Okay, the first one. From Twitter. Ya. The first one from Twitter. Ya, ini dia pertama. Doggy. Dari One. Doggy, whether there is a desire to make a song with lyrics Indonesian? Bahasanya salah ya kayaknya ya. Nadanya gitu ya, mau tangannya salah ya. Apakah ada keinginan terpikir sedikit untuk membuat sebuah lagu ini? Dengan lirik Indonesia? Ada. Ada. Dari lama ada sih sebenarnya. Oh ya. Pernah-pernah di realisasikan gak di coba? Belum pernah. Belum pernah. Tapi mungkin... In your fourth album. Soon. Soon. Supanya adalah Soon. Di album keempat mungkin nanti kita akan tunggu. Next! Ada lagi? Dari Twitter lagi? Ya. Ini dia Anggar Sari. Tanya Temper Trap. Who's your most influenced person in your life? Okay. Each one of you. From Yosef. Yosef. My mom. Your mom. Okay. What about the... Maybe the musician? Or artist? That influence your... Dagi. Dagi! Oh ya? Wow! Tombong ini Dagi. Because he asked... Because he asked... Because he let me join the band. Oh ya ya ya. Kalau Dagi? Dagi. Most Influence. Wah ini orang. Bener ini. Oh ya ya. Omong bener. Dirinya sendiri. Tapi gue juga influence gue dia loh. Bener. Gue tuh influence gue tuh lu banget. Oh ya ya. Bener bener. Oh bener ya. Semua lagu-lagunya dia tuh masuk banget di otak gue. Oke baiklah. Ini buat penonton ada yang mau nanya? Silahkan. Ada penonton? Oh ya ya. David Naif. David Naif ya. Standar bang. Ya. Apa sih namanya arti temper trap? Maaf. Bahasa Inggris boleh? Oh. It's... It's tender bang. Basis-basis. What is the meaning of the name temper trap? I don't understand the meaning of the name temper trap. Temper trap? What is the meaning? We don't understand the meaning. Either. Dia gak ngerti. Oke. Sip. Udah gitu doang? Udah. Wah nih vokalnya senora nih ya. Ya. Ada lagi penonton? Mungkin kalian gak mau terangkap dengan emosi temper. Emosi seperti itu? Ya. Kami mencari cara terbaik untuk mengembangkan emosi dan keseluruhan. Passion Pits lagi. Oh. Passion Pits. Passion Pits. Tempi trap. Ya ya. Coba menangkap dengan kategori itu. Benar? Benar? Oke. Ada lagi nih yang mau nanya? Penonton ada lagi yang mau nanya? Jangan David lagi lah. Yang lain ya. Nah itu ya. Silahkan. Mau nanya? Hai Joe. Hai Abi. Oh mau nanya? Wah akrabnya akrab nih ya. Dia ah trapper. 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 Oh. Oke please. Gimana rasanya balik lagi ke... Bahasa Inggris. Gimana rasanya balik lagi ke... Gimana rasanya balik lagi ke... Namanya Lia. Gimana rasanya balik lagi ke Indonesia? Satu. Kedua. Gimana rasanya bisa kerja sama-sama Malay. Sama produser, sama songwriter yang lainnya. Kerja sama-sama Alay ya? Bukan. Malay. Oh Malay. Malay. Oke ya. Udah gitu aja. Oke. Oke. Bagaimana rasanya balik lagi ke Indonesia? Joseph, bagaimana rasanya kamu? Untuk di sini? Ya. Ini adalah keempat keempat kamu? Ya. Saya rasa ini sangat special. Karena... Ya. Sebenarnya ini adalah... Atau bagian dari Dagi. 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 Saudara dari dari dan kuning tipe second Iniっぽ Jangan lamin** Masanda-saudara. feel like you know you're like understanding the culture did doggy introduce you with the food yeah definitely what kind of food nasi goreng you know i don't i don't think i've ever had a meal here that i didn't enjoy oh yeah so anything i can get my hands on usually i don't know because i'm just like douggy you order for me semua diserahkan ke doggy gimana lu balik indonesia lagi rasanya gimana selalu menyenangkan gak sih kalau Indonesia selalu menyenangkan lo bertemu keluarga-keluarga lo kah iya seharian nongkrong sama sepupu gua oh udah rencana banget mungkin ke Manado gitu gak kalau ke Manado udah lama banget enggak paling ke Bali ke Jakarta juga jarang sebenarnya Jakarta cuma untuk show aja kalau nggak ke Bali ke Bandung tapi seringnya ke Bali apa apa hal yang paling lo kangen dari Indonesia lagi the most ya makanan adalah jawaban yang paling umum ya tapi terus terang kalau gue sih orang Indonesia dan budaya Indonesia kita ada dua pertanyaan lagi dari twitter twitter lagi silahkan dari Deddy lo gue nih Deddy Artawan Dagi who is your favorite singer can you sing one of his songs but with your style and your own music who is who is your favorite singer Bob Dylan's Bob Dylan's ya David Bowie yes friends yes oh you know me too well ya I know you so well malah mainin smaik tak terlalu banyak research terlalu banyak research lu kayaknya ini ya pak ngefans saya ngefans banget ya saya tahu semua ukuran celananya wah ini sakit orang ini nih gak gak kayak gitu loh oke jadi tadi itu yang disebutin ya kalau Indonesia siapa band yang lo tahu atau penyanyi yang lo tahu lagi ada lagu yang lo tahu judulnya aja deh judulnya lagu seleng yang lo tahu yang apa sih judulnya gue gak tahu terlalu manis ku tak bisa jauh ku tak bisa jauh wah ngetawain lu ngatain gue ya eh by the way kalau Joseph do you know satu musician di Indonesia no one famous artist Indonesia besides doggy oh besides doggy um no sorry ya iya iya kalau lo tahu Ahmad Dhani ya tahu ngapain lu pakai tahu segala lah oh iya iya oke gak maksudnya ya perlu tahu juga oke satu lagi question dari twitter silahkan one more dari Ricky how do you guys keep your existence in international industry with your Asian face face that's the that's a very strange question how do we do it i don't know i guess people like the this the Asian look maybe in the international music industry i'm the only one so i'm unique unique yeah yeah tujuti 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 awal-awal banyak orang gua pun mengira doggy ini orang Filipina orang Filipina atau orang Thailand gitu ternyata orang Indonesia iya banyak yang ngira kayak gitu gak doggy? iya ngira gua orang Filipina banyak banget Filipina banyak banget kututateng tuh kututateng kututateng itu Thailand ini kan Filipina yang gila different language i'm so sorry oke oke after this after the break we wanna challenge this eh oh bahasa Indonesia aja ya oke baiklah selanjutnya kita akan tangkap tamu kita untuk bermain tebak gambar wow guys the big shot let's go break some break show because money at the break show break show because money at the break show because money at the down here head on 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 head on